Paus Franciscus akan memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 September 2024. Dari sejumlah agenda Paus Franciscus di Indonesia, salah satu yang akan melibatkan banyak umat adalah perayaan Ekaristi di GBK. Ketua Panitia Kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia, Ignatius Jonan dalam konferensi pers di Kui, Rabu, 28 Agustus 2024 menyebutkan Misa Akbar yang dipimpin Sri Paus berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Stadion GBK akan dibuka mulai pukul 12 WB siang untuk umat. Kemudian, Stadion Utama GBK akan ditutup pada pukul 15.30 WB atau setengah jam sebelum Paus Franciscus tiba di GBK. Umat yang tak memiliki tiket, kata Jonan, diharapkan untuk mengikuti Misa Live Streaming di paroki-paroki masing-masing. Baik melalui kanal Youtube dan TV. Diketahui pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia dan kepala negara Fatikan Paus Franciscus akan mengadakan perjalanan apostolik ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura dari tanggal 2 hingga 13 September 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!